Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kak Nurafia Di sini Kak Nurafia akan membacakan yaitu buku cerita tentang Aku ingin dermawan seperti Nabi Ayu Cerita Ali Mu'akhir, ilustrasi Ismail Ali Dan di sini nama adik siapa? Kelas berapa? Kelas PKP Sekolah di mana? Ini namanya Kak Abi Dan sebelahnya siapa? Kak Asam Kelas berapa? Kek Umur berapa adik? Umur 4 tahun Umur 4 tahun Sekolah di? PKP Pembangunan Ini namanya? Mas Adin Ini Adam Ya Baik di sini Kak Nurafia mempunyai buku Yaitu tentang aku ingin dermawan seperti Nabi Ayu Mau dengerin ya ceritanya dari kakak? Yuk kita dengerin ya Dermawan Ini adalah kisah kedermawanan dan kebijaksanaan Nabi Ayu Yang perlu kita teladani sebagai Muslim Sebagaimana hadis Rasulullah SAW Bahwa kita lebih baik memberi daripada diberi dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain Bagaimana kisahnya? Yuk kita buka halaman berikutnya Jangan lupa baca Bismillahirrohmanirrohim Yuk kita buka Pergi Kamu Kata pembantu Nabi Ayu Kepada seorang pengemis Saya lapar Tolong Tidak Saya tidak akan menolong kamu Bentak pembantu Nabi Ayu Nih Selanjutnya Ada apa? Kata Nabi Ayu Mendengar keributan di luar rumah tadi Ini Tuhan Ada pengemis Jawab pembantu Nabi Ayu Mengapa tidak kamu ajak makan? Tanya Nabi Ayu Pengemis ini Senang berbuat jahat Kata pembantu Nabi Ayu Nabi Ayu itu Terdiam sambil melihat pengemis itu Selanjutnya Apa benar yang dikatakan pembantu saya? Tanya Nabi Ayu Kepada pengemis Selanjutnya Penggemis Mendonggakan kepala Itu dulu Tuhan ku Sekarang saya sudah tobat Mengapa kamu bertobat Berbuat jahat? Tanya Nabi Ayu Selanjutnya Karena saya lapar Saya tidak punya pekerjaan Kecuali meminta-minta Jawab pengemis tadi Masya Allah Ucap Nabi Ayu Sambil mendekati Pengemis itu Kamu mau bekerja di sini? Tanya Nabi Ayu Benarkah? Kata pengemis penuh harap Iya Tetapi kamu harus janji Tidak akan berbuat jahat lagi Baik Tuhan ku Saya berjanji Akhirnya Pengemis itu Menjadi pekerjaan Yang baik Yang ke rumahnya Ke rumahnya Tadi Ayu Itu siapa? Ini di gambar ada siapa? Aduh bagus Ada pinter Nah pengemis itu Suka bagaimana? Minta Oh suka minta-minta Biasanya minta-minta apa? Uang Oh iya uang Terus? Makanan Makanan Iya Selanjutnya Waktu pengemis ke rumahnya Nabi Ayu Ketemu siapa? Ketemu sama pembantunya Pembantunya siapa? Nabi Ayu Oh iya Pembantunya Nabi Ayu Terus pembantu itu bagaimana? Minta-minta orang buku Oh iya marah-marah ke? Orang pengemis Bagus Asem Soalnya kenapa pengemis itu? Jahat Iya jahat Iya jahat Selanjutnya Terus pengemis itu bertobat Tidak mau berbuat jahat Tidak mau berbuat jahat lagi Cerita ini ya Jadi dapat kita simpulkan Kita Sebagai hadis Rasulullah SAW Bahwa kita Lebih baik Memberi Daripada Diberi Dan sebaik-baiknya manusia Yaitu adalah Orang yang bermanfaat Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Mabarakatuh Dadah